Oke kita lanjutkan Jadi problemnya itu gini Ini contoh Sebuah problem pengangkutan Transportasi Kita punya pabrik semen tadi Di Gersik, di Jirbon, di Jelacap, Bogor, Indramayu Pasar kita ada di Jawa Timur Bali, Jateng, Jabar, Sumbakse Untuk setiap pabrik ini Ada dua kemungkinan untuk dipuka Yaitu dengan kapasitas Rendah, low capacity Atau dengan kapasitas tinggi High capacity Kalau kita mau membuka dengan kapasitas rendah Maka kapasitas produksinya Itu 10 juta unit 10 juta bag Atau 10 juta Apa namanya, sak gitu ya Misalnya Untuk membuka kapasitas Berendah ini Diperlukan biaya investasi Di Gersik misalnya ya Biaya investasi itu adalah 6.000 dolar Di Jirbon 4.500 dolar Di Jelacap 6.500 dolar Bogor 4.100 Dan Indramayu 4.000 dolar Ini kapasitannya 10 juta ton 10 juta unit ya Atau kita membuka Pabrik dengan kapasitas tinggi Biaya investasi Itu adalah Kalau dikecil 9.000 dolar Di Jirbon 6.750 dolar Dan seterusnya Total kapasitas Kapasitas produksinya itu adalah 20 juta unit Kemudian Permintaan Di Jawa Timur Itu adalah 12 juta Di Bali 8 juta Jawa Tengah 14 juta Jawa Barat 16 juta Dan Sumatera Bengar Selatan 7 juta Jadi ini Baris ini adalah Kapasitas Pabrik Kolom Ini adalah Market Biaya untuk mengangkut Setiap 1 juta unit Dari Titik-titik Supply Ke Titik demand Ini seperti ini Dari Gersik Ke Jatim Dari Gersik Ke Jatim Ini biayanya 81 dolar Per 1 juta unit Dari Jirbon Ke Jatim 117 Dan selesai Jadi ini Kolom ini adalah Kolom Biaya Angkut Per 1 juta unit Nah Di sini Problemnya apa Kalau menurut Anda Yang akan kita pecahkan apa Anda punya opini Yang mau kita pecahkan apa Problem ini problem maksimasi atau minimasi Maksimasi atau minimasi Ada penampak Maksimasi bukan Pak Apa Ranu Maksimasi bukan Pak Bukan Ini kan ada biaya nih Ini semuanya biaya nih Biaya angkut Dan biaya investasi Ini ada biaya investasi Kalau untuk kapasitas rendah Atau kapasitas tinggi Ini biaya Jadi karena ini menyangkut biaya Maka problemnya adalah Minimize cost Minimize cost Nah ini Ini persoalannya udah lebih kompleks Ini gak bisa dipecahkan dengan POM PM Ada dua jenis cost disini Yaitu apa Biaya Tetap Yaitu biaya untuk membuka Fabrik kapasitas rendah Atau kapasitas tinggi Dan biaya variable Yaitu biaya untuk mengangkut Semen Ini biaya variable Ini biaya tetap Kemudian Nah disini kita harus Memodifikasi Decision variable Ini adalah Berapa yang harus Kita angkut Dari setiap titik Fabrik Setiap titik Supply Dan Untuk setiap titik Supply ini Kita akan membuka Fabrik dengan kapasitas rendah Atau kapasitas Tinggi Ya Dengan membuka Fabrik dengan kapasitas Rendah Atau kapasitas Tinggi Ya Nah Jadi disini Ini adalah Area untuk Variable keputusan Jumlah yang akan Diankut Ini adalah area Untuk Memutuskan Kapasitas Rendah Atau Tinggi Ya Ini Yang ini Low plan Low plan Ya Ini High plan Kapasitas Tinggi Ya Ini Variable keputusannya Ada ini Consentnya Sama dengan yang tadi Yaitu Excess capacity Capacity dan Unmade demand Excess capacity dan Unmade demand Bisa selesaikan Dicoba ya Dicoba sendiri atau Dipecahkan disini Dipecahkan disini Saja Coba Enak Enak Pecahkan disini Bareng-bareng ya 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 Pak Mungkin lebih baik Bersama Oke Ada Bareng-bareng ya Oke Oke ya Bisa ngikutin semuanya ya Nah sekarang kita buat tabel Variable keputusan ini Sudah tadi Ya ini Variable keputusannya Ini kita tambah Variable keputusan Tentang Membuka Kapasitas rendah Atau tinggi Dan kita Kuat fungsi batasan Fungsi batasannya Nah sekarang kita isi Fungsi batasan Fungsi batasan disini Apa tadi Fungsi batasnya Fungsi batasnya Dimana Fungsi batasannya adalah Berapa kapasitas disini Kita belum tahu kan Kapasitasnya kan Ini kan kita belum Tidak diketahui kapasitasnya Mau yang rendah Atau yang tinggi kan gitu Oleh karena itu Kita nanti akan memilih Ya Memilih Jadi Disini Kapasitas atau Rendah atau tinggi Kita kasih pilihan seperti ini Ya Yaitu Kapasitas Itu adalah Disini ada Kalau kita G14 Nah ini ya Misalnya ini Kalau kita akan membuka Kapasitas rendah Kapasitas rendah Ya Ini kita acu G14 Kali Ya Kalau kapasitas rendah Ini Berarti Ini nanti Nilainya ini bersifat Biner Satu atau nol Ya Untuk kapasitas Ini satu Atau nol Satu artinya dibuka Nol artinya Tidak dibuka Kalau misalnya nih Gersik Disini diisi satu Terisi satu Artinya apa? Lalu Kalau di Pada Gersik Isinya satu Disini Untuk kapasitas rendah Artinya apa? Artinya Ada hubungannya sama Excess kapasitas ya Pak? Belum Belum bicara Excess kapasitas disini Belum Kalau yang di Ini kan nanti Biner ya Isinya binernya Satu atau nol Kalau disini satu Artinya kapasitas Gersik itu Sepuluh Ini Sepuluh Kalau disini nol Berarti yang satu Yang disini Jadi ini Satu atau nol Kalau disini satu Pasti ini nol Kalau disini nol Nol Ini pasti disini satu Nah Kalau yang dibuka disini Satu dibuka disini Maka Ini artinya Kapasitasnya Dua puluh Paham? Paham Pak Oke Nah Oleh karena itu Batasan Excess Capacity Ini nanti akan Nganju ke sini Kita akan Membuka pabrik Dengan kapasitas rendah Atau kapasitas Tinggi Yaitu dengan cara apa? Mengalihkan Sel disini Dengan sel terkait disini Jadi disini Ini perhatikan disini G14 G14 itu apa? Kapasitas Rendah Kapasitas rendah Kapasitas rendah Kapasitas rendah Yang disini Itu yang binarnya Kali H4 H4 itu adalah Batasan kapasitas Untuk rendah Yaitu 10 Ditambah H14 H14 adalah kapasitas tinggi Kali I Kali Sorry H14 kali C14 C14 itu adalah Kapasitas tinggi Jadi kalau disini Disini 0 Disini otomatis 1 Berarti Ini 0 kali ini Ditambah 1 kali ini Gitu ya Berarti kapasitasnya Nanti itu Kemudian Dikurangi Nah ini baru Dikurangi jumlah yang Dialokasikan Ke seluruh pasar Jadi ini nanti Kita ulang Pabrik yang mana Yang akan dibuka Kalau yang rendah Ini Kita tunjuk G ini Kalikan Untuk yang rendah Ini adalah Yang kritik rendah Ini Kalikan ini Ditambah Kalau yang tinggi Yang mau dibuka Ini A Kalikan Yang tinggi itu Ini Baru Dikurangi Jumlah Yang akan Dialokasikan Yaitu Jantim Dari kersik Ke jantim Ini Berapa Berapa Enter Nol 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 Ini belum Diisi Karena ini Belum Diisi Yang Pabrik lain Juga Seperti itu Oke Kita Kita Menceratkan Semua Demand Harus Dipenuhi Semua Demand Harus Dipenuhi Berapa Demandnya Untuk Catim Demandnya 12 12 Ambil 12 Berapa Yang tidak Dipenuhi Yaitu Sisa Kiriman Dari 12 Dikurangi Jumlah Yang Dikirim Dari Berbagai Pabrik Ini Unmade Demandnya Kondisi sekarang Unmade Demand sama Dengan Demand Karena nilai-nilai Pasokan memang Masih Nol Oke Paham ya Dan kalau sudah Baru disini nanti Nilai tujuannya Sekarang kita cek Nilai optimalnya Nilai Tadi apa Nilai optimanya Optimanya Terasal dari Biaya Investasi Dan biaya Transport Transport Biaya Investasi Dan biaya Transportasi Untuk Biaya Transportasi Biaya Transportasi Ini Ditambil Dari Sam Produk Biaya Transportasi Dulu Biaya Transportasi Dulu Untuk Biaya Transportasi Biaya Transportasi Dari setiap Titik supply Ke setiap Titik pasar Ini Kali Jumlah Yang akan Ditransportasikan Jumlah yang akan Ditransportasi Itu yang ini Ditambah Biaya 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 Kalau kita Membuka Pabrik Kapasitas Rendah Berarti yang mana Sam Produk Lalu kita Membuka Pabrik Kapasitas Rendah Yaitu Kapasitas Rendah Ini Kali Biaya Investasi Untuk Kapasitas Rendah Ditambah Sam Produk Biaya Investasi Kalau kita Membuka Kapasitas Tinggi Ini kapasitas Tinggi Nanti nilainya 1 atau 0 Dikalikan Biaya Investasi Untuk Kapasitas Tinggi Enter Ini total Biayanya Nanti Bisa Ngikutin Sekarang Kita tinggal Mainkan Solver Kita Mainkan Solver Kita Tempatkan Nilai Optimal Di Sini Yaitu Sam Produk Ini Kita Mainkan Solver Kita Reset Dulu Fungsi Minimize Yaitu Meminimalkan Biaya Transportasi Dan Biaya Investasi Minimize Kita Tempatkan Ini Di Sini Dengan Merubah Variable Keputusan Kita Kita Ubah Variable Keputusannya Ini Dari Sini Sampai Sini Subject To Constraint Yang pertama Excess Capacity Ini Nilainya Positif Atau Nol Kita Add Kemudian Unmade Demand Unmade Demand Nilainya Kita Menginginkan Semua Pasar Harus Terpenuhi Unmade Demandnya Sama Dengan Nol Nah Kemudian Ini Ini Yang Harus Mikir Kita 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 Mau Membuka Pabrik Kapasitas rendah Atau Tinggi Kapasitas rendah Atau tinggi Oke Pabrik Pabrik yang akan dibuka Kapasitas rendah Atau tinggi Ini ada Di sini Oke Nah Ini Rendah Atau tinggi Ini berarti Kan nilainya Kalau rendah Rendah Di sini nanti Rendah Ini satu Berarti Tingginya Nol Kan ini Saling Menyadakannya Kalau yang dibuka Yang tinggi Ini yang satu Ini yang nyol Berarti ini Biner Oke Nah ini Batasan kita Seperti ini Kita ulang B22 B22 Sampai B26 Itu excess capacity Harus Lebih besar Sama dengan Nol Kemudian Unmade demand B28 Sampai F28 Ini Harus sama dengan Nol Karena semua Demand harus Dipenuhi Kemudian G14 Sampai H4 18 Itu Satu Atau Nol Kita solve Itu Ada berapa 10 Iterasi Tadi Oke Nah ini hasilnya Ini hasilnya Oke Nah Hasilnya Kita akan membuka Hanya dua pabrik Yaitu di Bogor Eh sorry Tiga pabrik Di Jirbon Ini dari sini Di Jirbon Dengan kapasitas tinggi Di Bogor Dengan kapasitas tinggi Di Indermayu Kapasitas tinggi Jadi ada tiga pabrik Jadi ada tiga pabrik Bogor Jirbon Bogor Indermayu Tiga-tiganya Dengan kapasitas tinggi Berat apa Biaya investasinya Berarti Biaya investasinya Nanti ditambahkan Jirbon Ini Ditambah Bogor Ini Tambah Indermayu Kapasitas tinggi Kapasitas tinggi Itu berarti 20 Oke Sekarang kita cek 20 ini Akan dialokasikan Kemana saja Kita cek 20 dari 20 Di Jirbon 20 Dari Jirbon Itu akan dikirim Dialokasikan Ke Jatim 12 Ke Bali 8 Berapa SS Supply-nya SS Supply-nya 0 Gersik jelas 0 Karena Gersik Gatim Buka Excess Supply-nya 0 Cari Jirbon Di Jirbon 0 Karena Sudah dialokasikan Semua Kemudian Fabrik Di Bogor Fabrik di Bogor Kita akan Kapasitas 20 Kita akan Alokasikan Kemana Ke Jateng 4 Ke Jabar 16 Berarti Excess Supply Bogor 0 Karena semua Sudah dialokasikan Bilangan-bilangan Ini 0 Nilainya Sangat kecil Sangat-sangat Kecil Berdekati 0 Atau 0 Dan terakhir Fabrik Indramayu Dibuka dengan Kapasitas tinggi Kapasitas tinggi 20 Ini akan Dialokasikan Dimana Dari Indramayu Akan Dialokasikan Ke Jateng 10 Ke Sumatera Begian Selatan 7 Jadi Akan Mengalokasikan 17 Kapasitas 20 Dialokasikan 17 Berapa Excess Kapasitasnya 3 Sekarang Demand Demand Di Satim 12 Dialokasikan Dari Sirbon 12 Dari yang lain 0 Berarti Unmade Demand 0 Demand Di Bali 8 Dapat Alokasi Dari Cirebon 8 Unmade Demand 0 Demand Dijateng 14 Dapat Alokasi Dari Bogor 4 Dari Indramayu 10 Unmade Demand Dijateng 0 Demand Dijabar 16 Alokasi Dari Bogor 16 Unmade Demand 0 Dan Demand Disubaksel 7 Dialokasikan Semuanya Dari Indramayu Banyak 7 Sehingga Unmade Demand Nya Juga 0 Total Cost Yaitu Biaya Transportasi Dan Biaya Investasi 23 750 51 Gitu That's all For our Lesson Today Bisa kira-kira Ranu Insya Allah Pak Oke ya Kemudian untuk minggu depan kita assessment Assessment kita online nanti ya Soalnya ada dua Yaitu Diner program yang satu Transportasi Satu Untuk pemecahannya Silahkan Silahkan nanti ya Apakah menggunakan POM Ataukah menggunakan Excel Saya sih lebih suka pakai Excel ya Karena Excel Dengan Excel itu nanti akan mengasah Logika berpikir kita Logika berpikir dari mulai formulasi problem Sampai dengan Menuangkan dalam bentuk Formulasi masalah Yaitu Tabel inisial Kemudian Variable keputusan Dan variable batasan Serta Nilai optimal Ya Yang Excel barusan nanti akan saya share Melalui grup WA ya Silahkan dipelajari Sampai sini ada pertanyaan Pak izin bertanya Pak Ya silahkan Untuk asesmen minggu depan itu Durasinya Berapa ya Pak Nanti kita sepakati dengan DIM dosen ya Lalu Saya biasanya sih kasih 24 jam Wah Oke Pak siap Pak Ya Tapi nanti Tingkat kesulitan soalnya juga Ya Dan Terima kasih Pak Untuk jawabannya nanti Harus pakai submit file ya Kalau submit file Kalau filenya POM itu jelas Tidak bisa Karena itu Tidak diterima oleh LMS Kalau Anda Tidak diterima pakai POM Itu nanti Anda salin Dan insertkan ke Word Atau PowerPoint Ya Tapi kalau Anda jawabannya pakai Excel Itu bisa Disubbin langsung Ya Kalau pakai Excel Ada yang lain Cukup Cukup Pak Oke Kalau cukup Terima kasih Untuk Perkembangan kali ini Dan saya mohon maaf Karena ini Kondisi darurat ya Tadi harusnya Sudah ke kampus Tapi ada Masalah di jalan Ya sampai ketemu Mampir ketemu Dan selamat Untuk assessment Minggu depannya Jaga kesehatan Selamat berbuka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke Terima kasih Pak Kita Yuk Mana untuk close meeting Oke Terima kasih Pak